Ya selain wajah baru, deretan wajah lama juga bakal menghiasi kabinet baru yang mencuat kemudian apakah ini sesuai kebutuhan atau hanya sekedar titipan. Belum lagi kabinet yang gemuk dan diisi oleh orang-orang dari partai politik yang rentan kepentingan. Bak acara sebuah parade, para calon menteri yang nantinya mengisi kabinet Prabowo Gibran, Hilri Mudik bergiliran datangi kertanegara rumah pribadi presiden terpilih. Perhatikan presiden dan wakil presiden yang tinggal menghitung hari, menyisakan sedikit waktu bagi Prabowo Gibran menentukan siapa saja yang akan masuk dalam struktur kabinet mereka. Selain wajah baru, deretan wajah lama juga bakal menghiasi kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Seiring presiden terpilih yang memanggil 16 menteri dan 1 wakil menteri presiden Jokowi ke kertanegara sebagai calon menteri. Yang mencuat kemudian apakah ini soal kebutuhan atau memang hanya sekedar titipan? Ingin membangun jokowi kabinet, ingin membangun kabinet kerja, kerja ya tapi yang dipanggil adalah orang-orang yang misalkan punya masalah di masa yang lalu. Ini akan menjadi kritikan publik, akan menjadi kritikan masyarakat. Oleh karena itu apakah tidak ada orang lain? Mestinya ada, mestinya banyak. Tapi tadi karena akomodasi politik, karena kepentingan politik, karena juga power sharing, makanya memanggil Cak Imin. Lalu juga ada Pak Zulhas, ada Pak Erlangga, kan banyak juga tadi yang dianggap oleh publik punya masalah di masa lalu. Kabinet yang gemuk dan diisi oleh orang-orang dari partai politik jadi sorotan. Karena kader partai yang menjabat dalam struktur kabinet dia nggak punya kepentingan. Kalau memilih dari partai itu biasanya ada kepentingan konflik of interest bagi partainya. Mungkin mohon maaf ya, biasanya di masa lalu menteri itu jadi ATM partai politik. Lalu kalau ada kegiatan partai harus setor, harus kirim uang, dan lain sebagainya. Ini kan menjadi ewe pakai ewe. Nah, berbeda dengan profesional yang murni, mereka independen, bebas saja, tidak terikat dengan setoran-setoran itu. Pemanggilan para tokoh untuk duduki calon menteri memicu spekulasi mengenai arah kabinet yang akan dibentuk. Banyak pihak bertanya-tanya apakah Prabowo akan benar-benar menerapkan konsep kabinet profesional atau ahli di bidangnya yang disebut second cabinet, berfokus pada integritas dan kompetensi. Atau hanya sekedar kepentingan partai politik yang masih akan memainkan peran dominan dalam komposisi kabinetnya. Karena Pak Prabowo ingin membentuk format kabinet, second cabinet, maka kriteria kedua adalah orang yang ahli, orang yang pakar, orang yang profesional yang mengerti tentang kementerian itu. Jadi kalau Pak Prabowo memilih orang yang tidak ahli, maka ya tunggulah kehancuran kementerian itu. Jangan cari orang yang bermasalah. Jangan cari orang-orang yang pernah mohon maaf ya, punya kasus masa lalu. Ini berkontradiksi dengan katakanlah apa yang disampaikan Pak Prabowo ingin membentuk kabinet yang tidak kuruh. Patut ditunggu setelah 20 Oktober nanti, rakyat ingin melihat gebrakan nyata kabinet baru. Karena sejatinya, pemilihan para menteri harus berakar pada kepentingan yang lebih besar, yakni mensejahterakan rakyatnya. Angelina Dewi, Andri Prostio melaporkan untuk NET.